Intro Oke, halo semua, selamat datang di channel Realberto Disini kita mau bermain Roblox All-Star Tower Defense Dimana disini gue pengen showcase Broly dan menggunakan Broly ini di Infinite Mode yang ekstrim ya Dan disini untuk update terbaru beberapa hari lalu ya Broly baru aja dapet buff dimana dia setiap wave dia bisa dapet tambahan damage Udah kayak Escanor, cuman bedanya sama Escanor dia damage tambahannya per wave itu jauh lebih gede Ya, kalo misalnya Escanor dia 30an per wave Sedangkan kalo untuk mamang Broly kita ini alias Borul ini Dia itu bisa dapet tambahan 200an Dimana kalo misalnya 10 wave dengan tambahan damage 200an per wave dia berarti bisa dapet 2000 damage ya Apalagi kalo misalnya udah nyampe wave di atas 30an itu pasti udah gede banget Tapi kayaknya untuk Infinite Extreme itu agak kesulitan Agak sulit banget untuk wave 40an Tapi disini kita pengen nyoba untuk menggunakan Broly apakah dia kuat sampe Infinite Wave 40an ya Dan untuk Broly disini gue cuman pake yang level Broly gue maksudnya masih level 60 Gue gak punya XP unit Disini dia masih level 60 Ya, gue gak punya XP unit sehingga gue gak bisa nge-upgrade dia sampe level 80 Maka gue pengen main yang Extreme Sekalian ngumpulin ya kita Dan sekalian nge-showcase update-an Borul kita yang satu ini ya Kalo gitu kita langsung aja ke Infinite Kita langsung ambil aja yang map yang map OG aja Yang ini aja Terus kita langsung aja naruh unit kita Dan Naruh Borul sama Ya, Farm Bulma lah Oke, disini kita udah masuk ya Dimana kita langsung milih aja yang Extreme Terus kita langsung aja naruh unit pertama kita Disini gue bawanya ada Gilgamesh, ada Erwin, ada Bulma, ada Broly, ada Blackbeard sama Escanor ya Gue biasanya Bisa aja Escanor diganti sama Jojo bintang 6 Tapi Ya Disini gue lebih suka Escanor sih Soalnya gue males banget yang namanya Time Stop Jadi Gue gak bawa Gitu ya Terus kita langsung taruh aja Gilgamesh kita disini Kurang lebih Ya Di wilayah sini lah Kita harus Mutari Apa tuh Range dari Gilgamesh harus melingkari Petakan jalan ini kali ya Oke, kita taruh terus kita nunggu unit Sekalian kita taruh unit defense awal kita Sebelum kita naruh Broly kita ya Pokoknya abis itu kita naruh Broly kurang lebih 2 Baru kita langsung farm Bulma Oke, kita ada Wave 7 Dimana sekarang di Wave 7 Kita harus hati-hati banget sama yang namanya Cloner ini Soalnya sekalinya dia Meledak alias Membagi tubuhnya ya Setelah dia mati Dia bakal cepet banget larinya Para anak buahnya cepet banget larinya Dan HPnya dia gede banget Makanya kita harus naruh Beberapa Gilgamesh disini Soalnya Escanor nanti gak akan cukup buat Ngekill unit Dari Clonernya Sehingga kita harus memperbanyak Gilgamesh kita Kurang lebih taruh 5 lah Misal sini Terus Sini lagi Sini lagi Sama di Sama di Sini lah Oke Ech Oke Ya kurang lebih Karena disini ada Cloner Yang gak mungkin bisa di kill sama Bisa di kill Cuman Anak buahnya gak bisa di kill sih Sama Escanor kita Makanya kita harus naruh beberapa Gilgamesh disini Terus abis itu kita baru bisa naruh Broly kita ya Oke kita tungguin aja Ini Dia 600 Tapi anak buahnya bisa 2000an itu Emang Cukup gila ya Oke ini udah cukup sih Sebenernya ya Cuman amannya itu dia Di upgrade sekali lagi Cuman disini kita lihat aja Kalau misalnya Gak kita upgrade Dia kuat atau enggak Semoga aja kuat Oke itu ada yang 4000 1000 Disini 4000 Oke 5 dia kuat Coba kita lihat Oke ternyata disini 5 Gilgamesh kurang lebih kuat ya Oke Berarti karena dia kuat Sekarang itu udah bisa Naruh broly kita disini Nah untuk penurun broly pertama Ini sekalian showcase aja ya Dia itu harga 500 guys Dan damage nya itu 54 Terus range nya 25 Dan dia SPA nya 6 Dengan priority first Cukup some piece Terus kalau misalnya kita upgrade Harga 400 Dengan tambahan range 5 Sama Damage ditambah 17 ya Sekarang kita upgrade coba Oke Untuk upgrade Pertama Dia pokoknya ada 4 upgrade Dimana upgrade pertama dia Damagenya itu 71 Dengan range 30 Dan SP nya 6 Dan priority nya masih first Dimana dia belum full AOE ya Jadi ini ada Ada cloner lagi Mungkin gue bakal Beli lagi disini Oke terus Untuk upgrade kedua Dia bakal ada tambahan Damage besar 5 Dengan Tambahan damage besar 31 Dan dapet B-Rage Ini gue gak tau ini B-Rage apa Coba aja kita upgrade Harganya nomor 125 Oke disini dia priority nya masih first Dia belum full AOE Dan damage nya 103 Range nya 35 Dan SP nya 6 Masih sampis Tapi disini bakal Di wave 13 bakal ada Unit heal Dimana kita harus Cepat-cepat naruh broly kita Oke upgrade berikutnya Untuk upgrade ketiga Dia harga 825 Dengan range 8 Tambahan 8 Dan damage tambahan 79,5 Coba kita upgrade Nah disini damage nya itu 182 Dengan range 43 Dan SP nya 6 Masih sampis Dia masih Priority first Dia gak nge-kill Eh dia nge-kill nya Satu-satu Makanya kita harus upgrade lagi Disini upgrade ketiga Dimana unit R nya udah muncul disini Makanya kita harus upgrade Dia upgrade 1800 Dengan range Tambahan 9 Dia dapet SPA ditambah 10 Dan Damage nya ditambah Gopek 500 Sama dia dapet Full AOE Oke kita upgrade Disini udah ada R unit Mike itu langsung harus Narrow Broly kita lagi Kita fullin aja Oke semoga aja Ini R unit nya Bisa di-kill ya Kalau misalnya Gak bisa di-kill Agak Gimana ya Agak mampu sih Oke kita upgrade Semoga aja Masih bisa di-kill ya Oke yang itu Masih bisa di-kill Semoga bisa di-kill Oke dan untuk Harganya itu Dia murah banget Kurang lebih Kurang lebih Cuman 4 ribu ya Oke ini berapa Oke yang itu Udah ke-kill ya Yang ini R nya Berapa ya Oke dia 200 ya 200 oke oke Aman 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 Cuman 200 cuy Kita udah bisa Narrow Bulma kita Kita farm aja Bulma kita dulu Oke Ini sebenernya Kita agak telat sih Cuman Gak masalah Soalnya ini infinite Dan kita bakal ngeliat ya Dapat tambah Oh sekarang udah 1200 dari 1100 tadi Oke Eh dari 1000 Kalau soal Atau berapa ya Kita belum ngeliat Tambahan Damage ya guys Oke oh Wuh Dapat tambahan Damage 267 ya Ini masih bisa di-kill Ini 900 Agak berbahaya Oke masih bisa ya Oke disini kita langsung Upgrade Ternyata dia untuk Level 60 Dia dapet Tambahan damage Sebesar 267 ya Dan disini Sekarang damage Udah 1400 1485 ya Oke Jadi disini Di wave 19 Kita udah menuhin Semua Farm Bulma kita Dan sekarang Damage untuk Broly kita Udah 2000 cuy Dari wave berapa ya Wave 15 kurang lebih Udah Kurang lebih 4 wave Dia dapet tambahan Damage beberapa kali Kurang lebih 4 wave atau 5 Sekarang dia Damagenya udah 2286 cuy Dia OP banget cuy Dia nambah terus Damagenya Makanya sekarang kita Harus naruh lagi Biar Semuanya dapet Damage cuy Makanya kita langsung Menuhin aja Disini Kita liat Apakah disini Dia kena Oke Ternyata disitu Kena Mungkin Gue bakal Naruh Sebagian Disini Sekarang kita Udah naruh Semua Sekarang kita Udah bisa Lumayan chill Sebenernya Sampai wave 30 Sebenernya Tapi disini Gue harus naruh Blackbird kita Dulu Buat nge-slow Para enemy Kita Soalnya Ini agak Cepat Larinya Untuk Infinite Yang extreme Oke Sekarang udah wave 24 Dimana gue Naruh Blackbird Ini Sebenernya Gue Nggak Tahu Dimana Yang pasti Udah Lumayan Pas Disini Semua Dan Untuk Broly Kita Di Wave 24 Kurang lebih Damage Udah Berapa Ya Udah 3600 Cuy Di Wave 24 Belum Dikasih Buff Dari Erwin Juga Ya Dan Kita Harus Naruh Semua Unit Kita Juga Oke Sekarang udah Wave 29 Gue Naruh Escanor Gilgamesh Disini Meskipun Belum Full Dan Gue Ngejual Sama Gilgamesh Sama Escanor Disini Buat Ditaruh Disini Terus Belum Buff Tadi Erudet Tadi Lewat Tapi Udah Dihabisi Sama Broly Kita Sekarang Broly Kita Di Wave 29 Dia Damagenya Udah 4900 Sudah Sakit Banget Padahal Belum Dibuff Loh Belum Dibuff Sama Erwin Triple Stack Ya Dan Disini Gue Bakal Full In Semua Gilgamesh Gue Dan Mungkin Gue Bakal Ngebuff Mulai Dari Wave 30 Soalnya Disini Untuk Semua Unitnya Udah 20an Ribu Udah Sakit Banget Disini Udah Air Makanya Gue Harus Mulai Ngebuff Mungkin Disini Disini Udah 9000 100 Dia Belum Triple Stack Baru Satu Dua Itu Kita Tunggu Lagi Buff Sekalian Aruh Unit Kita Lagi Oke Sekarang Udah Wave 32 Kita Udah Triple Stack Erwin Dan Sekarang Kita Lihat Broly Damage Udah Berapa Damage Udah 16000 Coy Di Level 60 Tadi Gue Pasang Broly Itu Di Wave 15 Kurang Lebih Full Untuk Yang Pertama Ini Ini Nggak Akan Full Damage Mas 11000 Tapi Disini Udah Sakit Banget Mereka Di Wave 32 Dan Ya Kita Bakal Nyoba Sampai Wave 40 Apakah Kuat Dengan Broly Kita Masih Level 60 Asik Banget Broly Damagenya Nambah Terus Ya Sekarang Udah 18000 Dia Kalau Misalnya Ada Wave 40 Bisa WV Udah Bisa Apa Damage Udah Bisa Di Atas 20.000 Sih Per 16 Hit Tapi Ini Full AOE Cuy Dia Full AOE Dan Bisa Gue Pastikan Disini Untuk Broly Untuk Level 80 Terutama Dia Untuk Wave 60 Ke Atas Gitu Udah Jauh Lebih Bagus Daripada Punya Troy Untuk Khusus Untuk Infinite Tapi Untuk Story Jangan Pake Broly Soalnya Damagenya Gak Begitu Gede Ya Bisa Gue Pastikan Damagenya Bakal Lebih Sakit Daripada Troy Meskipun Troy Level 80 Dan Terkena Oleh Buff Erwin Dia Kurang Lebih 1000 Per Detik Berarti Kalau 16 Kan 16 1000 Sedangkan Disini Dia Wave 35 Dia Damage Udah 13 1000 Berarti Di Wave 40 Mungkin Damage Udah Bakal Lebih Gede Daripada Troy Dan Apalagi Si Broly Ini Dia Full AOE Dia Langsung Jerang Semua Yang Ada Di Range Sedangkan Untuk Troy Dia Ngeburn Tapi Apa Tuh Range Dia Tipis Banget AOE Makanya Untuk Broly Ini Bisa Gue Bilang Dia Untuk Infinite High Wave Lebih Bagus Daripada Troy Kalau Untuk Sama Siapa Itu Namanya Yang Bagus Juga Gue Lupa Namanya Oh Gogeta 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 Oke Kamu Sama Gogeta Gue Tengah Lebih Bagus Mana Cuma Menurut Gue Masih Bakal Lebih Bagus Broly Kita Ini Soalnya Dia Per wave Bakal Naik Damage Terus Dan Kemungkinan Besar Damage Bakal Jauh Lebih Tinggi Daripada Si Ini Gogeta Apalagi Dipasang Di wave Awal Berarti Damage Bakal Gede Banget Di Tahir Pokoknya Kalau Infinite Kalian Kalau Pemakai Broly Abis Naruh Bulma Langsung Farm Broly Gue Saranin Langsung Farm Broly Terus Kalau Punya Escanor Juga Sekalian Langsung Taruh Semua Escanor Kalian Soalnya Mereka Itu Dua Unit Yang Per Wave Damage Nambah Oke Oke Kita Udah Nyampe Wave 40 Sebelum Air Unit Yang Di Wave 43 Muncul Kita Udah Nyampe Wave 40 Dimana Kita Udah Dapet XP Unit Kali 3 Berarti Kalau Disini Wave 40 Berarti 40 Kali 3 Kita Bisa Dapet 12 XP Unit Dan 3 Kali XP Buat Akin Level Dan Kenapa Disini Gue Nggak Bawa Kira Soalnya Menurut Gue Kiranya Nggak Akan Kuat Buat Air Unit Di Wave 46 Soalnya Nanti HP Itu Bakalan Gede Banget Dimana Di Wave 43 Aja Broly Kayaknya Udah Agak Ngos Meskipun Kita Nggak Bawa Hemstop Tapi Bakal Tetap Ngos Ngos Banget Broly Kita Soalnya SP Nya Gede Banget Ya Kayaknya Kita Bakal Berakhir Di Wave 40 An Tapi Gue Pengen Ngeliat Ini Dia Itu Wave Paling Tinggi Kita Pake Semua Unit Ini Meskipun Broly Kita Belum Level 80 Mereka Bisa Sampai Mana Kita Juga Nggak Maka Meta Kita Juga Nggak Maka Kira Kita Juga Nggak Maka Troy Yang Lain Lain Kita Lihat Dimana Air Unit Belum Belum Wave 43 Dan Untuk Wave 42 Ini Damagenya Broly Itu Udah Sebesar Berapa Ini 25 000 Udah 25 000 Guys Dimana Damage Troy Meskipun S.P.D. Samakan 16.000 Sedangkan Broly Udah Damagenya Udah Jauh Di atas Troy Kayaknya Broly Itu Bakal Jadi Pengganti Troy Di Infinite Si Kayaknya Lumayan Gue Jamin Untuk Meta Infinite Bakal Keganti Sama Broly Makanya Mungkin Kalau Kalian Punya Broly Kalian Pemain Lama Wow Ini Broly Itu Berguna Banget Dia Damagenya Udah Udah Berapa Ini Cuy Di Wave 43 Udah 26.000 Dan Sekarang Mungkin Air Udah Keluar Kita Tunggu Aja Oh Ya Disini Air Buset Cepet Banget Cuy Wow Langsung Lewat Buset Ini Mah Wave 60 Secepat Lebih Cepat Dari Wave 60 Wow Disini Damagenya 300 Berapa 324.000 Wow Wow 324.000 Sikira 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 Udah Nggak Bisa Kalau Di Wave 46 47 Nanti Udah DR Unit Sikir Nggak Kuat Berarti Kita Kuat Sampai Wave 44 Ya Oke Oke Goodbye Yang Kita Sudah Dapat Semua Unit XP Kita Kita Dapat Yang Bintang 4 Juga Untungnya Kita Bisa Langsung Penuhin XP Unit Yang Bintang 5 Kita Oke Kalau Begitu Mungkin Sekian Dulu Untuk Videonya Kita Sudah Memakai Broly Di Infinite Bintang Kalau Kalian Kalian Mau Mencari XP Unit Grinding Di 40 Plus Di Extreme Mode Soalnya Di Extreme Mode Yang 40 Plus Sudah Lumayan Banyak XP Unit Bisa Dapat 12 Lumayan Bagus Ya Broly Ini Dan Menurut Gue Kayaknya Untuk Meta Sampai Wave 74 Infinite Sekarang Sekarang Soalnya Infinite Udah Wave 74 Leader Board Mungkin Mereka Pake Broly Semua Soalnya Broly Itu OP Banget Dan Menurut Gue Ini Cukup Wajib Gak Wajib Banget Tapi Menurut Gue Itu Bagus Banget Dan Harganya Murah Cuma 4.000 Setiap Max Upgrade Kurang Lebih Sampai 4.000 Harganya Oke Kalau Begitu Sekian Untuk Video Kali Ini Kita Sudah Showcase Broly Dan Menggunakannya Di Infinite Extreme Mode Makasih Untuk Kalian Semuanya Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Juga Biar Channel Ini Makin Berkembang Oke Lama Semua And I'll See you Guys On The Next Video Goodbye Learn more What On Motors iskt Ho movie Terima kasih.